Intro Di kota Solo ini terdapat wilayah yang dikenal sebagai Simpang Joglu atau Simpang Tujuh Joglu Lokasi ini menjadi persimpangan pusat kemacetan di kota Solo Pak Menteri untuk kesekian kali kita diuji teamwork kita Untuk apa mengerjakan proyek demi kepentingan bersama dan ada tiga layer pemerintahan Pusat, provinsi, dan kota Pengalaman kita sudah banyak Dengan kementerian perhubungan Pak, empat bandara selesai Pak Ahmad Yani Peres Purbalinga Peres Belora diresmikan Pak Presiden Tinggal Karimun Jawa Pak Dikit lagi Itu bentuk kerjasama antara pusat, provinsi, dan kabupaten kota Setelah saya sampai disitu belum Antar sektornya juga Maka terima kasih Pak Edy yang mewakili Pak Menteri Saya dengan Pak Edy sudah keseringan Pak Sejak beliau di Jawa Tengah Bekerja cepat Bet-bet Orang ruwet Nah itu Gaya rock and rollnya sama kayak menterinya Jadi cepat Tapi tidak selesai disitu Kami dibantu banyak oleh kepolisian kejaksaan Pak Apalagi kalau Perek strategis nasional Cospeleng Pak itu Pak Meskipun ada belum Tuntas semuanya On going process kita selesaikan Pada tingkat kita membutuhkan Sebuah Kekuatan untuk menyengkuyong TNI kita minta tolong Pak Maka hari ini sebenarnya Yang ingin saya sampaikan adalah Apa yang kita kerjakan Antara pemerintah DNI Polri Kejaksaan Antar sektor BUMN Dari Komisaris Kereta Api Kita sampaikan kepada publik bahwa Kalau kita gotong royong selesai loh Selesai Maka Beberapa kali kita ngobrol dengan Mas Gibran Pak Wali Untuk kita mencoba Menata Solo yang cekli Solo yang cekli Supporting dari Pak Menhub Maturun Pak Top Marco Top Josh Gandos Kenapa Joglo Semarnya ini loh Pak Ini sekarang mulai menggeliat Maka pada saat kunjungan Pak Presiden Kemarin tanya Okupansi hotel sudah naik tinggi ya Pak Di Solo ya Sudah tinggi Sekarang orang bosen di Solo Mereka geser ke Jogja Dari Jogja geser ke Semarang Muter saja Mulai terasa Pak Masih penyurut Deg-degan Pak Menteri Deg-degan karena Kita mesti kendalikan Omikron Maka kalau publik bisa Mendorong Kita semuanya Akan bisa menjaga ini Ekonomi berjalan Nah saya terima kasih Kerja-kerja kolektif ini Akan bisa menyelesaikan Satu per satu Desainnya top Dan tentu itu menjadi tantangan Dalam melakukan proses Insya Allah Saya dan Pak Wali Kota Ditugasi tadi untuk Pembebasan tanah Maka disini ada teman-teman saya Dari infrastruktur Dinas-dinasnya Ya Ada Pak Anung Ada dari perhubungan Ada dari perumahan juga Kita mintakan Netata ruang juga Kita mintakan nanti Segera ngobrol sama Pak Edi Karena tugas kita cepat Untuk membereskan ini Kalau ini beres Bapak Ibu Situasi akan menjadi Lebih nyaman Ketika saya ditanya Kira-kira kenapa ya Orang makin seneng aja Kenapa kemudian Happiness indexnya naik Mungkin karena Semua mengerjakan Dengan tersenyum Misuhnya dikurangi Kira-kira gitu Perannya dikurangi Kira-kira gitu Nah sekarang Guyonya Kalau di Sulu itu apa ya Pak Wali Medang ya Apa namanya Iya Jadi ngangkering Ngangkering Pak Menhub ini Juga suka ngangkering Sebenarnya Jadi kalau kita sering Ngangkering Ngobrol di situ Maka semua yang ada Di kepala dan di hati Akan bisa kita keluarkan Pak Menteri kita siap Untuk melaksanakan pekerjaan Mudah-mudahan target Bisa kita mengetaskan Selamat datang Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Seperti yang disampaikan oleh Mas Wali tadi Bahwa Daerah ini memang Macetnya luar biasa Jadi dari Survei yang kita lakukan Kerjasama dengan UNS Dengan UGM Ini memang Menjadi satu keharusan kita Untuk melakukan Rekayasa Konstruksi Agar Kemacetan itu terurai Maka Timbulah satu ID Yaitu membuat Elevated Art Bridge Composite Jadi Dia menyelesaikan Masalah lalu lintas Baik itu Headway Kereta api Tapi juga Menyelesaikan masalah Pergerakan darat Dan Pak Gub Dan Mas Wali Ini menghubungkan Surabaya Ke Jogja Terus ke Jakarta Jadi orang-orang Yang melalui Solo Yang tanpa tol Itu lewat sini semuanya Nah selama ini Memang Inilah titik kemacetan Bagi mereka Yang melakukan Pergerakan Nah oleh karenanya Kita Lakukan Ini Dan Sejalan dengan ini Kita juga Membuat Pembangunan Jalur ganda Jangan dipikir bahwa Kereta api Bisa Menjadi 6 jam Menjadi 5 jam Ke Jakarta itu Gak ada effort Effortnya Luar biasa Pak Guberlu Dan Mas Wali Karena kita Membangun Relenya Menjadi 2 ganda Sehingga mereka Secara safety Menjadi safety Tetapi secara Kecepatan Mereka bisa lebih cepat Karena gak ada risiko Untuk crash Kita sudah hampir Selesaikan Jalur ganda Dari Surabaya Ke Jakarta Tinggal Sebagian lagi Belum Tapi sekitar Solo Sudah selesai semuanya Tadi saya Ngobrol sama Mas Wali Itu LRT yang ada Di Jogja Ke Solo Itu Sangat menarik Murah Convenient Aman Juga Insya Allah Kita akan Gerakan itu Baik ke Arah Jawa Tengah Ya Ke arah Pururjo Dan juga Kita akan gerakan Ke arah Jawa Timur Ke arah Madiun Sehingga Jogja Solo Ini menjadi Senter dari Satu aglumerasi Madiun dari Surabaya jauh Pururjo dari Sebarang jauh Tetapi Kalau ini digubungkan Pasti akan meningkatkan Suatu Daya tarif Wisata Di Kota Solo Ini Maka Dalam kesempatan ini Dengan segala Kerendahan hati Dan segala Spirit kolaborasi Saya sepakat sekali Apa yang disampaikan oleh Mas Wali dan Pak Gub Bahwa kolaborasi ini Ditangun Saya terima kasih Kepada Pak Gub Dan Pak Wali Gak pernah Pembebasan Tanah itu Saya gak cawe-cawe Atau udah selesai Terima kasih Mas Wali Luar biasa Tepuk tangan Untuk teman-teman Solo Kalau di tempat lain itu Saya sampai Ngundang Pangdam Ngundang Kapolda gitu Ini mungkin Sudah built in Jadi begitu Saya ngomong Kita mesti selesai Bulan Desember Wah November udah selesai Jadi ini luar biasa Oleh karenanya Saya apresiasi Dan Pak Dirjen Retapi Pak Dirjen Bina Warga Ini jadi informat Bagaimana kerja Pusat daerah itu Bisa kompak Dan kita bisa menyelesaikan Proyek dengan baik Pembebasan